Kami, Idit Cabang Banyumas, menghimbau buat kalian semua. Jangan pasti bisa melawan virus corona. Ayo, warga Banyumas, bersatu kita pasti bisa. Bisa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa Banyumas TV yang berbahagia. Salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah, acara Halo Dokter, malam ini kita mendapatkan bintang tamu yang sangat istimewa. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mugnila BMSI. Beliau adalah Ketua Rois Suria, PCNU Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Yang kedua adalah dokter-dokter Wayu Siswadari, spesialis patologi klinik MS IMED. Selamat malam dokter. Sehat malam dokter. Sehat juga? Alhamdulillah. Yang ketiga adalah dokter Zainari, spesialis kedokteran forensik. Selamat malam dokter. Sehat juga ya dokter. Alhamdulillah. Pemirsa, malam hari ini topik kita adalah mengenai COVID-19 dengan segala problem permasalahannya. Kenapa kita pilih topik ini? Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang cukup ironis di Kabupaten kita. Yang pertama terjadinya penolakan pemakaman jenazah. Yang kedua penolakan pasien yang secara medis dilakukan pemeriksaan swab dan oleh dokter dinyatakan negatif sempat ditolak untuk kembali ke tempat tinggalnya. Nah, dua kasus ini nanti yang akan kita angkat bagaimana tinjuan persepsi fikih Islam. Yang kedua bagaimana sebenarnya dari sisi medis secara patologi klinik dan dari forensik. Sebelum itu kami mengucapkan salut dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan Direktur RSUD Banyumas yang bisa akhirnya menyelesaikan proses permasalahan penolakan pemakaman jenazah pasien COVID-19 ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi nikmat sehat dan kemudahan dari Allah SWT. Amin. Yang pertama Bapak Kiai, sebenarnya secara fikih ada tidak sih aturan atau fikih yang mengatur mengenai jenazah penyakit menular? Ini contohnya mengenai COVID-19. Jadi mungkin hukumnya bagaimana memakamkannya? Iya. Jadi kalau di fikih Islam itu kita mendapat kewajiban bagi orang yang hidup terhadap orang yang meninggal ada empat kewajiban. Yang pertama adalah memandikan, kemudian yang kedua adalah mengkavani, yang ketiga menyolati, dan yang keempat mengubur. Jadi seandainya ini tidak dilakukan, maka umat Islam dosa semua. Ini vertu kifaya. Jadi sebagian melakukan, yang lain tidak kena kewajiban. Kemudian ini semua tidak ada kecualinya yang sehat maupun yang sakit ya? Iya. Kalau seandainya kaitannya dengan mandikan, itu ada alternatif. Kalau seandainya penyakit itu tidak bisa ketika sudah meninggal, tidak bisa dimandikan, maka ditayamum. Seandainya itu pun seandainya tidak bisa, maka tinggal dikavani, disolati. Jadi semampunya ya, semampunya. Oke. Masyarakat mungkin belum tahu, penyebabnya tahu bahwa ini virus corona, yang penyakit COVID-19 ini. Sebenarnya apa sih bedanya virus dengan bakteri? Kemudian sekalian, untuk virus COVID-19 ini, spesifikasinya apa? Bedanya dengan kemarin kita juga pernah mengalami wabah, tapi tidak sehebat ini. Itu flu burung, kemudian SARS juga. Bedanya apa? Kenapa virus ini cukup penyebarannya lebih progresif dan kematiannya juga cukup lebih tinggi? Dari sisi ilmu dokter, mohon masyarakat bisa dijelaskan ini. Terima kasih dokter Nugroho. Jadi para pemeriksa sekalian, COVID-19 itu penyebabnya adalah virus yang kita sebut dengan SARS-CoV-2. Jadi, kenapa kita sebut dengan SARS-CoV-2? Karena ini sebetulnya hampir sama dengan virus yang menyebabkan penyakit SARS. Hanya ada beberapa asam nukleat yang berbeda, sehingga disebut dengan nama SARS-CoV-2. Nah, apa bedanya antara virus dengan bakteri? Jadi kalau bakteri itu sebuah sel yang komplek, dia punya dinding sel, punya sitoplasma, kemudian yang penting dia punya inti dan rangkaian DNA atau RNA yang memungkinkan bahwa bakteri ini nanti bisa hidup sendiri. Sementara kalau virus itu dia hanya mempunyai untayan RNA atau DNA, sehingga untuk bisa hidup dan berkembang biak dia membentuhkan sel inang. Itu sebabnya virus-virus ini harus menempel di sel-sel yang lain, entah itu di manusia, di hewan, atau mungkin di tumbuhan juga bisa, seperti itu. Nah, virus SARS-CoV-2 ini, itu sebetulnya kalau dilihat dari angkanya, dia memang penyebarannya sangat cepat. Tapi sebenarnya angka mortalitas atau kemampuan virus untuk menyebabkan kematian itu sebetulnya jauh lebih rendah, lebih rendah dibandingkan penyakit SARS. Barangkali di Indonesia itu memang angkanya kelihatan tinggi, gitu ya, karena cukup banyak yang meninggal, sementara yang terdeteksi positif itu belum banyak. Jadi, seolah-olah di Indonesia itu angkanya cukup tinggi, tapi kalau kita lihat angka di keseluruhan dunia, itu kurang lebih 3,5 persenannya, dan itu jauh lebih rendah dibandingkan SARS atau MERS. Mungkin seperti itu, dokter. Terima kasih, dokter Wakyo. Kita kembali kepada dokter Zenorei, oleh Forensik. Dokter, langsung berkaitan dengan kasus yang cukup viral di kabupaten kita. Yang pertama, sebenarnya virus ini membutuhkan, apa namanya, host, membutuhkan sel inang tempat. Di jenazah bisa hidup enggak? Ya, terima kasih, dokter Nugro. Jadi, sebenarnya kan dia, tadi seperti dokter Wakyo katakan bahwa ini ikut inangnya. Iya. Kematian itu ada dua. Pertama, kematian secara agama dan medis, dan itu diterjemahkan dengan undang-undang tentang kematian. Itu adalah berhentinya nafas, jantung, dan pusat pernafasan itu di batang otak itu, itu baru-baru mati klinis. Mati klinis itu belum berarti adalah sel-sel tubuhnya itu sudah mati, langsung mati, tidak? Jadi, ada organ-organ tubuhnya masih berusaha untuk mempertahankan kehidupannya, walaupun sudah ada aliran darah, ataupun oksigen, atau berkontrol dari otak. Dan dia berusaha untuk melakukan pertahankan hidupnya. Nah, ini juga tetap dimanfaatkan oleh virus untuk hidup. Sehingga beberapa jam setelah kematian, itu virus masih bertahan hidup di organ-organ manusia saja yang terutama di daerah paru-paru. Nah, karena itu kemudian pada saat awal-awal meninggal ini jelas, virus masih bertahan hidup. Nah, ini tugas dari petugas jenazah untuk melakukan bagaimana caranya agar virus ini tidak menular keluar. Sehingga dengan cara perawatan jenazah yang sebaiknya sesuai dengan protokol yang berlagu. Selain itu juga, karena kita juga tetap harus menghormati budaya agama dari pasien dan juga norma masyarakat, apalagi di Indonesia ini, di Banyu Mas ini banyak sekali yang umat muslim, kita juga bagaimana caranya agar perawatan jenazah selain untuk membuat aman itu jenazah sehingga tidak menular lagi kepada masyarakat, juga bagaimana caranya agar petugas juga tidak tertular. Jadi petugas ini dari awal mulai dari petugas perawatan jenazah, petugas pembawa jenazah, dan petugas pemakam jenazah. Selain itu juga bagaimana caranya agar perawatan jenazah juga tidak menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan dari keluarga. Sehingga ya kita, jadi tiga aspek ini kita pikirkan semua. Jadi tidak hanya sekedar faktor medis saja. Sehingga pada saat perawatan juga kita sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan kita ulama kita tetap taat pada ulama, kemudian bagaimana caranya agar tidak menyebar kita dengan cara protokol medis yang ketat. Kemarin kami sempat diskusi juga dokter, berdasarkan, mungkin karena ini penyakit baru, belum ada penelitian, tetapi berdasarkan gabungan referensi yang dokter pelajari. Kira-kira berapa jam juga mungkin dokter juga berpengalaman mengamati kasus kematian-kematian yang baik pembunuhan maupun mati tidak wajar atau wajar. Sebenarnya virus itu bisa bertahan berapa jam di tubuh, kemudian atau setelah dimakamkan, kemudian di tanah bisa bertahan berapa lama? Seandainya tanpa pelindung plastik dan dengan plastik. Jadi kalau tanpa pelindung plastik itu ya, kita jangan bilang pelindung plastik dulu. Awalnya kita bagaimana cara ini, droplet-droplet ini jangan sampai dia itu menelarkan. Sehingga kita bersihkan dulu. Dengan cairan desinfektan. Kemudian kan sumber paling banyak adalah di daerah paru, sehingga semua lubang-lubang bertutup kita tutup dengan klorin. Kita tidak pakai alkohol untuk ini, karena kita tetap keinginan Islam tetap kita tidak pakai alkohol, kita pakai klorin. Ini perlu pemirsa ketahui, ini ditekankan bahwa disinfektan jenazah tidak menggunakan alkohol. Ini juga yang kemarin sempat dibahas cukup-cukup hangat. Jadi sekali lagi bukan alkohol ya dok? Iya, bukan. Klorin juga sama saja. Jadi dia bisa membunuh virusnya itu. Sehingga virus yang biasanya meneluar lewat bersin dan batuk juga tidak bisa keluar. Karena jenazah tidak bersin dan tidak batuk tadi. Sehingga kemudian kita yang berisikan bahan luar, insya Allah sudah cukup aman ini. Sehingga sebenarnya setelah itu disucikan dulu, kalau bisa dimandikan, kita mandikan. Sedapat mungkin kita usahakan dimandikan. Yang penting adalah air mengalir membahas seluruh tubuh. Tapi tidak harus berlebihan kayak kita mandikan, mandi biasa itu ya, sampai air melebar-lebar itu tidak. Tapi yang penting air mengalir membahas seluruh tubuh. Terima kasih dokter Zainuri. Pemirsa, kita simak informasi berikut ini dan nanti setelah ini kita akan berbincang dengan Gus Labib dan dokter Wahyu Siswandari. Kami, Idit Cabang Banyumas, menghimbau buat kalian semua. Jangan pasti bisa melawan virus corona. Ayo, warga Banyumas, bersatu kita pasti bisa. Bisa! Terima kasih telah menonton!